Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tutorial kali ini kita akan membuat bagaimana siswa bisa mengisi presensi sendiri kita akan membuat presensi yang presensi itu akan ada di setiap pertemuan secara otomatis dan anak-anak bisa mengisi sendiri presensinya oke yang pertama bapak ibu kita ke turn on editing dulu kalau tidak ini kita kalau tidak kita klik kita tidak bisa mengedit atau menambahkan aktivitas kita turn on editing dulu nah setelah muncul seperti ini edit ini berarti mode editnya sudah aktif kita ke add topic saja kenapa ke add topic karena presensi kita taruh di topik yang berbeda saja supaya tidak membingungkan siswa-siswi kita gitu ya kita isi presensi siswa misalnya nanti terserah bapak ibu sendiri kata-katanya seperti apa nah ini sebaiknya kita taruh di atas supaya anak-anak tidak lupa dengan mengisi presensi oke nah di topik presensi siswa kita tambahkan aktivitas add on activity nah presensi itu ada disini attendance kita klik attendance nya nah ini adalah presensi presensi kita yang akan kita buat kita copy kan ini aja presensi siswa ya nah kemudian di description itu saya sarankan bapak ibu untuk menuliskan ini ya jadi silahkan mengisi presensi di setiap pertemuannya di setiap pertemuannya isikan HD untuk hadir TL untuk terlambat I untuk izin atau sakit TH untuk tidak hadir jadi secara default akan seperti ini nah jangan lupa ini di display supaya kelihatan di depan bapak ibu kemudian activity completion ini kita bisa pilih yang paling bawah atau apa namanya ini do not indicate saja jadi supaya anak-anak nanti setiap hari absen gitu oke nah kemudian setelah sudah kita shift and return to course nah disini sudah ada bapak ibu ini presensi siswa ini presensi siswa silahkan mengisi presensi di setiap pertemuannya jadi nanti setiap pertemuan akan ada presensi ini di e-learningnya anak-anak dan anak-anak akan mengisi gitu oke kita sekarang set ya itu tadi masih belum kita set kita set sekarang kita klik ini presensi siswa yang ini nah ini kan masih belum ada kita add session nah disini bapak ibu yang perlu diperhatikan jadi misalnya yang pertama adalah tanggal kita mulai tanggalnya kita lihat jadwal kita misalnya kita mulai tanggal 16 Februari nah waktunya itu kita kasih waktu jam 7 misalnya jam pertama ya jam 7 sampai jam 8.30 set sampai 8.30 nah ini misalnya seni budaya vaksin vaksin ini ya terus nah kita ke multiple session nah ini kita bisa atur untuk setiap hari apanya jadi misalnya repeat kita ulang ya kita ulang session ini misalnya sekarang hari tanggal 16 Februari hari Selasa hari Selasa berarti ini Tuesday nah kita repeat setiap berapa minggu sekali gitu bapak ibu bisa jadi kalau misalnya pembelajaran bapak ibu seminggu sekali ya satu minggu nah kebetulan pembelajaran saya dua minggu sekali jadi dua dua minggu repeat until nah ini jangan lupa mulai kapan kita anggap saja mulainya sampai Juli gitu ya sampai awal terakhirnya terakhirnya repeat untilnya sampai Juli kita repeat sampai Juli atau Agustus boleh Juli ya Juli kan biasanya sudah tidak ada tidak ada pelajaran ini student recording ini kita klik allow nah kenapa allow itu supaya anak-anak bisa mengisi absennya sendiri bukan kita tapi mereka sendiri yang mengisi nah password ini boleh diisi boleh kosong tapi kalau saya sih kosong saja tidak apa-apa setelah itu kita add nah kita akan lihat bapak ibu disini ada banyak nah sudah teripit semuanya 16 Februari 2 Maret sampai per dua minggu kalau punya saya per dua minggu kalau bapak ibu per satu minggu per satu minggu nah ini all terus all pass ini terus all month week day nah hari ini hari ini tuh jam 7 sampai 8.30 gitu bapak ibu nah itu tadi accession report report itu nanti kita bisa mengetahui ini ada nama-namanya disini bapak ibu kalau export itu nanti kita bisa mengambil data data absen jadi datanya nanti berupa excel bisa nah kita ke status set kenapa tadi diisi HD TL ITH jadi HD itu nanti hadir nah deskripsinya terlambat izin nah ini bapak ibu secara default itu ini tapi bapak ibu bisa mengganti ya secara default itu 60 menit ketika sudah lewat dari 60 menit misalnya jam 7 jam 7 ya pelajarannya sampai 60 menit nah itu nanti sampai 60 menit itu anak-anak kolom HD nya ini akan hilang jadi hanya ada terlambat izin dan tidak hadir nah setelah 90 menit terlambatnya juga hilang adanya izin dan tidak hadir jadi ini sedikit membantu juga kalau anak-anak misalnya dia tidak mengikuti pelajaran kita otomatis kan tidak masuk e-learning kalau tidak masuk e-learning tidak absen ya lewat dari 1 jam pas waktu jam pelajaran itu kolom hadirnya akan hilang jadi otomatis dia akan mengisi terlambat nah sudah itu saja bapak ibu kalau misalnya lihat dari sisi siswa nanti ada di video berikutnya cara mengisi presensi siswa oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati